Selamat datang di channel Demisro Tutorial, bersama saya Rio. Kali ini saya mau sarankan ke teman-teman tentang bagaimana cara melakukan profesioning GKI Privat Cluster menggunakan Terraform. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu GKI Privat Cluster, saya akan jelaskan terlebih dahulu. GKI Privat Cluster merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh Google Kubernetes Engine untuk meng-insulate kluster Kubernetes kita dari internet. Nah, biasanya ini digunakan untuk meningkatkan keamanan dan meningkatkan kontrol terhadap kluster Kubernetes kita. Karena secara default, GKI Privat Cluster hanya mengalokasikan internal IP address untuk worker node-nya. Sehingga node dan pod yang running itu akan terisolet dan membuat kita jadi lebih aware terhadap jenis koneksi apa saja yang diizinkan masuk dan keluar dari kluster Kubernetes kita. GKI Privat Cluster menyediakan dua jenis endpoint untuk kontrol planenya, yaitu public endpoint dan private endpoint. Public endpoint ini adalah kontrol plan yang menggunakan eksternal IP, jadi kita bisa langsung melakukan remote context ke private cluster kita. GKI Privat Cluster dengan public endpoint juga menyediakan fitur untuk authorize network. Jadi kita bisa melakukan whitelist terhadap source network mana saja yang diizinkan untuk melakukan remote context ke kluster Kubernetes kita. Sedangkan private endpoint ini adalah kontrol plan yang menggunakan internal IP, sehingga kita memerlukan sebuah VM sebagai jam host atau bastion host yang satu network dengan kluster Kubernetes kita untuk melakukan remote context ke private cluster kita. Jadi dengan private endpoint akan sedikit lebih rumit karena ada hub yang harus kita lewati terlebih dahulu sebelum melakukan remote context ke kluster Kubernetes kita. Selanjutnya kita lihat requirement apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan provisioning GKI Privat Cluster. Yang pertama kita butuh Terraform CLI, ini teman-teman bisa download dari situsnya Terraform. Kemudian kita butuh service account untuk Google Credentialnya, jadi ini untuk autentikasi dari Terraform ke Google Cloudnya. Kemudian kita butuh Terraform Google Modules. Nah ini teman-teman bisa lihat di Terraform Registry, linknya juga sudah saya sertakan di slide. Nah untuk modulnya apa saja, itu kita butuh modul network untuk provisioning VPC dan subnetnya, kemudian kita butuh modul Kubernetes Engine, ini untuk provisioning GKI Privat Clusternya, dan yang terakhir kita butuh modul CloudNAT. Ini digunakan untuk memberikan akses internet ke node dan port yang running dalam kluster Kubernetes kita. Oke kita langsung saja demo. Untuk demo kali ini kita akan buat GKI Privat Cluster dengan public endpoint. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, ada beberapa requirement yang dibutuhkan. Yang pertama kita butuh Terraform CLI, disini saya sudah download sebelumnya ya, dan sudah saya install. Nah, Terraform yang saya gunakan ini versi 0.15.1, nanti teman-teman bisa download sendiri. Selanjutnya kita butuh service account untuk Google Credentialnya. Teman-teman bisa buat di service account ya, di konsolnya GCP. Ini ada di menu IAM dan admin, kemudian pilih service account. Nah, untuk service account yang saya gunakan, ini namanya Terraform. Ini saya sudah buat sebelumnya. Key-nya juga sudah saya buat. Nah, nanti teman-teman bisa buat sendiri service account-nya, kemudian klik key-nya ya. Nah, bentuk key-nya ini juga sudah saya buat ya tadi ya, versi 7.9.c.0. Ini bisa disini ya, bisa klik new key. Ini sudah saya download. Kemudian kita bisa set credential di sini. Kita bisa export sebagai Google Credential ya, environment variable. Kemudian kita arahkan ke file key-nya ya, file JSON-nya. Kita export. Nah, nantinya pas Terraform kita running, dia akan otomatis membaca environment variable dengan nama Google Credential. Seperti itu. Untuk requirement selanjutnya, kita butuh Terraform Google Modul. Nah, teman-teman bisa lihat di Terraform Registry ya. Link-nya juga sudah saya sertakan tadi di slide. Nah, disini sudah banyak modul ya, banyak submodul yang bisa kita gunakan. Submodul network yang akan kita gunakan. Kemudian Google Kubernetes Engine. Selanjutnya CloudNut ya. Ini yang akan kita gunakan hanya tiga modul. Oke, sekarang kita coba provisioning terlebih dahulu VPC dan subnet-nya. Di bagian submodul ini kita bisa pilih ya. Ini ada submodulnya. Kita pilih VPC. Ini bisa kita copy. Kemudian kita buat sebuah file. Namanya network. Kita pastikan di sini. Untuk project ID-nya kita lihat dari sini ya. Dari konsol GCP. Project ID ini kita copy. Kita pastikan di sini. Kemudian kita set nama VPC-nya. Oke. Nah, untuk VPC-nya sudah selesai. Selanjutnya kita butuh. Ini kita bisa ganti ke subnet. Ini juga sudah disediakan. Contohnya kita bisa copy. Copy. Kita ganti terlebih dahulu subnet. Project ID-nya. Kemudian untuk network-nya. Nah, untuk subnet-nya kita... Ini bisa kita hapus ya. Kita hapus. Kemudian... Ini kita ganti namanya. Subnet 1. Kita kasih ID ya. K8s. Kemudian ini juga kita perlu ganti. Nah, seperti ini. Subnet 2-nya tidak kita gunakan. Untuk region-nya kita... Kita gunakan Asia. South East 2 ya. Region Jakarta ya. Region Jakarta. Untuk subnet IP-nya. Ini adalah primary IP. Digunakan untuk IP address node-nya. Jadi, cara gampangnya itu kita tentukan terlebih dahulu. Jumlah maksimum node yang akan kita buat. Teman-teman bisa lihat di sini. Di IP address range planning. Ini subnet primary address ya. Jadi kita bisa tentukan dulu. Misalnya kita akan buat cluster dengan maksimum scaling node-nya itu 60 ya. Atau 50 katakanlah gitu. Jadi, mau 50 atau 40 itu nanti bisa disesuaikan di maksimum atau scaling-nya. Anggaplah kita buat sebagai 60 node ya maksimal. Berarti kita bisa pakai subnet primary range-nya itu adalah slash 26. Seperti itu. Ini kita bisa set. Ini kita ganti ya. Kita ganti IP yang umum aja. Nah, untuk primary IP-nya ini udah kita set. Dengan maksimum scaling node-nya itu adalah 60 node. Selanjutnya kita buat secondary range ya. Ini adalah IP untuk port dan servicenya. Ini kita ganti. Namanya. Nah. Kita buat sebagai port address. Nah, untuk port address cara menentukannya itu seperti ini. Tadinya kan kita udah tentukan ya. Maximum node-nya itu 60 ya. Itu kita pakai slash 26. Kemudian kita tentukan juga satu node-nya itu mau diisi berapa port. Nah, katakanlah kita mau buat 32 port ya. Ini jumlah IP address-nya adalah 64. Nah, berarti kita butuh address range-nya itu sekitar 64 dikali 60 ya. Nah, berarti saya akan kalikan terlebih dahulu. 64 dikali 60 itu sekitar 3840 ya. Berarti sekitar 3840 address. Nah, berarti kita lihat di sini. Nah, ini adalah table sebenarnya untuk maksimum port ya. Satu node-nya itu 110. Tapi ini kita bisa gunakan untuk maksimum address-nya. Maksimum address yang untuk kluster kita itu adalah 3840. Nah, berarti kita bisa pakai subnet slash 20. Karena dia maksimum address-nya itu 4096 address. Seperti itu. Berarti kita pakai slash 20. Ini kita ganti ya. IP-nya kita ganti. Slash 20. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk service address. Kita buat juga. Oke, kita lihat juga untuk service address-nya. Nah, ini kita bisa kira-kira aja ya. Jadi, kita punya address 3840. Katakanlah kita kira-kira itu bisa ngecakup 1024 service ya. Atau ini teman-teman bisa sesuaikan sih sebenarnya. Jadi, misalnya kita mau buat klusternya itu maksimal service address-nya adalah 512. Ini teman-teman bisa pilih ini. Atau bisa lebih banyak lagi. Itu tergantung sih. Teman-teman bisa pilih. Di sini saya akan pakai 512 service. Berarti saya akan pakai slash 23. Oke, ini kita ganti ya. Untuk range-nya. Misalnya saya akan pakai 110. Untuk IP service-nya. Slash 23. Nah, seperti ini. Ini untuk VPC-nya sudah selesai. Selanjutnya kita akan provisioning GKE-nya. Kita bisa pilih di modul Kubernetes Engine. Kemudian kita pilih ke private cluster. Oke, ini kita akan gunakan. Kita copy. Kemudian kita buat sebuah file namanya gke.tf. Oke, kita paste-kan. Kemudian kita set beberapa konfigurasinya. Ini untuk project ID-nya. Untuk nama cluster-nya saya gunakan. Kalapan S. Cluster ID 1. Untuk region-nya. Jakarta. Jakarta. Kemudian ini kita ganti ya. Region-nya untuk di zone-nya. Di zone A. Jadi ini kita akan buat clusternya. Tipe-nya zonal ya. Bukan regional. Untuk network-nya. kemudian subnet-nya. Untuk IP transport. Ini kita panggil namanya ya. Jadi kita panggil ini. Port address. Kemudian untuk service address-nya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk false. Horizontal port of scaling-nya true. False. Kemudian enable private endpoint. Ini kita ganti ya. Kita ganti false. karena kita akan menggunakan public endpoint ya. False. Untuk private node-nya true. Nah, untuk master IPv4.cidr block. Ini IP-nya kita bisa ganti ya. Slash-nya slash 28. Katakanlah seperti ini. Terus 28. Untuk node pool-nya. Kita buat namanya. Node pool 1. E2 medium. Untuk node location-nya. Kita kosongkan ya. Kita kosongkan aja. Kemudian minimal count-nya 1. Nah, untuk max count-nya. Karena kita node-nya itu maksimumnya 60. Ini kita bisa set 60. Seperti ini. Kemudian di size-nya. Kita ganti aja. Kita repel true. Untuk service account-nya ini biar kita menggunakan yang default. Kemudian initial node count-nya 2 aja ya. Jadi pas lagi GKI-nya start. Dia otomatis provisioning 2 node. Seperti itu. Kemudian untuk autoscop-nya. Ini kita ganti ya namanya. Kita ganti. Ini juga. Tak perlu ya. Kita hapus aja. Ini nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Kalau memang dibutuhkan. Kemudian kita tambahkan defense on ya. Jadi GKI-nya ini akan di-previsioning setelah network-nya itu terbuat. Kita buat tambahkan defense on. Modul. Subnet. Seperti itu. Ini kita copy juga ya. Kita tambahkan ya di sini. Bagian modul. Network. VPC ya. Sorry. Ini namanya VPC. Modulnya subnet. Ya. Seperti ini. Kurang lebih. Untuk provision yang GKI-nya. Oke. Selanjutnya kita coba lihat. Di sini untuk option-nya. Ini ada banyak ya option-nya ya. Teman-teman nanti bisa sesuaikan. Untuk region-nya. Karena kita tipe kluster ini zonal. Ini berarti kita perlu tambahkan ya. Berarti ya. Untuk region-nya ini kita set sebagai false. Ini kita tambahkan. False. Nah. Seperti ini. Jadi kurang lebih untuk provisioning klusternya seperti ini. Sekarang kita akan coba provisioning cloud nut-nya ya. Caranya juga masih sama. Ini kita pilih di bagian submodulnya. Cloud nut. Kita bisa pilih ya. Ini untuk default penggunaannya. Ini kita copy. Kemudian kita buat disini cloud nut ya. Dot tf. Oke. Kita pastikan. Untuk project-nya. region-nya. Regen-nya. Regen-nya. Sot. S2. Untuk router. Ini kita buat ya. Namanya ya. Dims.ryu.k8s.id.router1. Oke. Kemudian kita lihat option apa aja yang bisa kita pakai. Untuk create router ini kita buat ya. Jadi cloud nut ini akan otomatis ngebuat router. Ini kita set true. Kemudian untuk network-nya ya. Network-nya perlu kita set. Untuk network-nya. Dims.ryu.vpc1. Oke. Selanjutnya. Kita lihat ya. Untuk name ya. Name dari cloud nut-nya. Ini kita perlu set juga. Cloud nut 1. Ya. Seperti ini. Oke. Selanjutnya. Kita set juga. Untuk source subnet IP range to nut-nya. Ini kita bisa set ya. Kita set juga. Default yang kita pakai ini. Sesuai sama default-nya. Dan yang terakhir kita perlu menambahkan defense on ya. Berarti ya. Ini kita tambahkan. Depends on-nya GKE. Oke. Untuk konfigurasi cloud nut-nya sudah selesai. Selanjutnya kita buat satu buah file lagi. Yaitu output. Yaitu output.tf. Ini untuk memberikan informasi ya. Ketika terraform-nya itu selesai dijalankan. Kita akan mengambil value-nya itu cluster endpoint ya. Kita set output. Cluster endpoint. Tentunya untuk namanya ini bebas ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Kemudian value-nya. Yaitu kita set non-sensitive. Kemudian module. Ketika ke. Kemudian endpoint ya. Endpoint. Seperti ini. Ini didapetnya dari mana sih? Ini kita bisa lihat di sini. Kemudian kita pilih output. Nah. Ini ada output yang bisa kita parsing ya. Bisa kita dapetin value-nya. Kita akan ambil yang ini. Endpoint. Yaitu cluster endpoint-nya. Seperti itu. Oke. Sampai di sini konfigurasinya sudah selesai. Sekarang kita coba jalankan. Kita clear dulu konsolnya. Kita masuk terafom. Kemudian kita init dulu ya. Kita reform init. Untuk ini slash module yang kita gunakan. Oke. Ini masih ada error. Kita ganti ya. Untuk require version-nya. Oke. Kita ganti version-nya ya. Ini sudah outdated. Kemudian kita ganti di Subnet ya. Oke. Kita ganti dulu. Bagian network. Oke. Kita ganti ke versi versi 340. Versi 340. Untuk network. 340. Kemudian ini kita juga ganti. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kita Tarafom ini lagi. Terima kasih. Oke. Ini slash sudah seberhasil. Kemudian kita coba Tarafom plan ya. Untuk melihat action plan apa aja yang akan diterapkan. Oke. Ini ada 15 yang ditambahkan. Nanti teman-teman bisa baca disini. Action-nya apa aja. Oke. Dia akan nge-create router. Kemudian cloud NAT-nya. Kemudian Untuk version zone-nya. Oke. Ini untuk Untuk default max port per note-nya masih 110 ya. Kita perlu ganti. Kita set di GKE. Default-nya itu kita pakai 32 ya. 32 port per note-nya. Berarti ini kita set 32. Oke. Kita plan lagi. Oke. Sudah sesuai ya. Sudah sesuai. Untuk node-pool-nya juga. Sudah sesuai. Oke. Sekarang kita coba Apply. Untuk location-nya. Ini seperti itu kita ada error. Shot is Untuk GKE-nya ya. Oke. Ini kita perlu set ya. Shot is 2. Oke. Kita cek dulu Yang lainnya. Set 2. Oke. Kita coba ulang kembali. Kita set yes. Cluster sedang dibuat. Kita bisa lihat di sini. Untuk cluster sedang di-provisioning ya. Kita tunggu aja. Oke. Oke. Terafoam-nya sudah selesai. Ini adalah cluster endpoint-nya ya. Kita bisa lihat di console GCP-nya. Kita coba refresh. Untuk number node-nya 2 ya. Sesuai dengan konfigurasi di terraform-nya. Kemudian kita lihat di sini. Tile clusternya. Tile clusternya. Tile clusternya. Tipe-nya zonal. Kemudian private clusternya enable. Ini jenis jenis private cluster ya. Oke. Sampai di sini dulu. Untuk pembahasan kita tentang GCP-private cluster. Jangan lupa share and subscribe. Tunggu video-video di DevOps series selanjutnya. Terima kasih.